Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengambil sumpah janji dan melantik Hartanto sebagai Kepala Desa Antarwaktu Desa Jipang, Kejamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Pelantikan dilakukan di Kamis pagi 13 Juli di Pendopo, Sipanji, Purwakerto, disaksikan Camat Karangluas di Winur Wijayanto dan para pejabat terkait. Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu Desa Jipang, Kejamatan Karangluas dilakukan setelah Kepala Desa sebelumnya yakni Subiknyo meninggal dunia pada 18 Januari kemarin. Kepala Desa yang baru dilantik akan melanjutkan program yang telah direncanakan hingga 2025 mendatang. Bupati Banyumas Ahmad Hussein dalam sambutannya mengatakan, Jika Kepala Desa Antarwaktu harus paham aturan yang berlaku, sehingga dapat bekerja dengan baik mensejahterakan warga dan desa. Ia diminta dapat mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki desa, sehingga ekonomi desa tercukupi. Kepala Desa juga diminta tetap melaksanakan tugas dengan menggunakan teknologi menyesuaikan perkembangan zaman. Sementara, Kepala Desa Hartanto mengaku akan segera melaksanakan perintah Bupati Banyumas dengan melanjutkan program yang telah ada dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta dukungan dan mengajak kepada perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama membangun desa Jipang menjadi lebih baik lagi. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.